Buang dok sama mama disana ya Oke lor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku mau tunjukkan kalian Langsung Barang-barang yang kita mau buang lor Jadi wah banyak banget ini Barang yang ada di gudang kita yang harus dibuang Cuma perlu kalian tau Kalau buang barang disini yang ada di gudang Yang gede-gede gak gitu Kayak kayu, mebel-mebel elektronik Gak boleh dibuang di tempat sampah sembarangan Tapi harus ada tempat khusus Bukan tempat khusus sih Kalau di Jerman Ya tempat khusus Cuma kalau Gak mungkin kita Bawah langsung ke tempat khususnya Kalau kalian pengen tau keseruannya Bukan gak Jadi barang-barang yang Dibuang itu Seperti mebel-mebel di kayak gini lor Itu gak mungkin kita buang ke tempat yang Apa? Yang biasa Yang biasa Cuma harus dibuang ke tempat khusus ya sayang Namanya apa sayang tempat khususnya? Spermul Spermul Itu dari spehek Kamu gak tau spehek? Nih Spehek itu Barang-barang yang besar Hah? Iya Itu memang menjijikan Sangat menjangkai kan Tapi kami kan kemarin harus Bongkar-bongkar sedikit Yang kamar untuk Bahan-bahan juga Karena itu Kayaknya mau Jatuh Semuanya Karena kan dulu Kami kan Baru minyaknya Pas cuma taruh Taruh Itu memang funksional Tapi agak bahaya Jadi kami agak takut itu Suatu hari akan jatuh semuanya Buat baru Emang kami harus tunjuk kan? Ini yang belum kita Yang belum Pemirsa tahu itu Buka Maksudnya buangnya itu loh Caranya itu kan Gak asal dibuang kan Itu kan gak boleh buang aja Tapi harus telepon Lai Harus telepon Spermul Insolvungs Service Nanti kami Petubah kebersihan lah Iya Nah Untuk barang-barang besar Terus harus buat janjian Malam hari harus taruh Di samping jalan Terus pagi hari harus Diambil mereka Akan diambil Cuma aku agak cengge Karena banyak banget Kita di lantai 3 Dan Aku gak suka buang banyak barang Tapi ini sudah gak layak Dijual Ini juga dikong yang bagus ini Ini gak Aku harus taruh Oh gitu Tapi ada beberapa orang yang buang Di jalan Banyak Banyak orang yang buang Barang-barang seperti ini Iya Kulkas juga dikong Mereka malas Malas jual Kalau kita Kita memang agak melalas Kenapa ini aku akan jual Atau simpan sendiri Ayo Ayo Terima kasih Ayo Oke Sekarang punya kameramen Bias Jangan keren Oke Pernah-pernah Ayo ikuti kami Bias Tumpulkan di sini dulu Tumpulkan di sini dulu Tuh Agak bahaya Kita menuju ke lokasi Pembuangan Gelap ya Liat Yang jelas harus di dalam keadaan tidur Gak gitu Biar gak Satu Nah gitu Iya Liat disana itu Tuh Masih larut Sampai jalan sana aja pokoknya So kalian bisa lihat sendiri Barang-barang village Sebenarnya secara fisik Masih bagus Semuanya Iya Gak ada yang cacat sama sekali loh Kayunya ini juga Oh 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 Bapak boyang itu juga Oke Itu apa itu Itu bukan kayu kan Nah ini Ini Di rolo Di rolo Di rolo Di rolo Oke Gak gini loh Ini juga kayu Hmm Ini hitam gak Ini Yang ini dari Ikea Ini kalau di Indonesia Ya lumayan Dikasih bangga bisa Pakai lemari lagi Apa Loh Alma ikut bantu Ikut bantu kamu Iya Aku Super 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 Sudah ini aja sayang Ini Kacat Is good Waaah Capa malah Aku pantas Capa Rata kan di 5 kali Iya Ayo Ke atas Ini Wah ini Posisi Kerimes lor Ini lor Kameraku ya Basah gitu As Dok sana Buang sama Mami Buang Dok sama Mama di sana ya Jadi Jadi ke atas Panso itu Aku sangat bersiksa Karena aku sangat ingin Jadi Nah ini harus dipisah Karena nanti ada 2 mobil Yang satu yang ambil kayu asli Yang satu yang ambil Sisanya Alat-alat elektrik yang besar Kayak mesin cuci Tapi kami gak punya Jadi Oke lah Jadi kayak Kayak gini lor Kira-kira Ini lor Bedanya Apa namanya Kalau Setempat sampah yang besar Sama yang kecil Kalau yang kecil Kayak gini Yang kecil kayak gini Plastik 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 Terus Terus Yang lain untuk Resmul Kayak Popo Atau TV Ya ini plastik Terus ini juga Plastik Ini untuk yang Resmul Ini untuk yang kertas Terus yang ini untuk Apa namanya Yang Kompos Yang Bio Organik Kemarin Ya Aku kesana mau buang yang organik Pas Di depan organiknya Aku kan angkat Karena harus buang dari atas Terus Terus Apa namanya Kerasanya rusak Wow Amrut semuanya kebawah Mencicikan sekali Terus aku harus ambil Pakai tangan Cuma aku ambil Pakai plastik dari kerasa itu Terus ambil Terus taruh di atas Tapi gak semuanya Terus aku sangat Cicik apalagi hujan Ya Terus aku lihat gak ada orang Terus aku pergi Ininya kencang Sampai Kuyang Kuyang gak gitu . Yang suka Di Apa Dingin Oke Loh Jadi kaya tadi kira kira Seperti itu Apa namanya Buang sampah Yang Besar Rach dam. yang gak boleh taruh di sampah benaran maksudnya gak biasa sehari-hari, sampah sehari-hari mau kasih sampah sehari-hari mau gimana kayak gitu nah ya makanya kan ada sampah sehari-hari tadi kan menunjukkan itu untuk bio, untuk kerdas untuk plastik sama sisanya sisanya kayak popok dan dan lain-lain nah terus kalau misalnya punya sampah lain seperti mebel itu mending menurut aku coba jual dulu, tapi kadang-kadang sudah rusak atau ada yang memang rusak, nah terus kalau gitu itu gak boleh buang di resme, di sampah biasa, itu juga gak boleh kalau dipotong kecil-kecil dibuang itu juga gak boleh, gak boleh nanti terlalu full apalagi itu nanti susah untuk diambil karena sampah disini gak langsung dibuang aja, tapi di apa, di cek satu-satu kan, itu itu kayak di kasir, ada yang fleece pant itu fleece pant itu apa? yang conveyor conveyor itu, terus ada orang yang liat yang ambil kasihan mereka jadi harus ambil ribuan bagian dari lemari gak enak nah terus harus panggil spambul, karena yang spambul itu juga gak boleh mebel yang lama gak boleh taruh di samping jalan aja untuk mobilnya lewat gak boleh itu memang harus buat janjian dulu selalu harus telpon nah, tapi sekarang itu bisa buat online kemarin aku buat online semoga besok itu akan berhasil dan sampahnya diambil besok kalau sempat aku tunjukkan dari sini memang, oh iya bisa ya kalau sempat kalau pas-pas diambil itu baru boleh taruh pada sore hari dari hari sebelumnya dan harus disana harus taruh disana sampai jam 6 dan itu juga bagian tertentu waktu aku pesan online aku harus nulis dimana terus aku nulis nah itu di jalan bla 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 terus aku menjelaskan tempatnya biar mereka tahu harus ambil dimana nah itu membayar gak? kalau di frankfurt itu gratis tapi aku ingat dulu di kotaku itu gak gratis itu harus ambil sendiri harus bayar sendiri tergantung kota karena manajemen sampah itu memang dari kota ke kota beda terus kalau disini gratis kami beruntung kita kita beruntung nah terus kalau di tempat lain mungkin harus bayar aku gak tahu tapi itu berarti kan tetap misalnya kita kan per bulan juga membayar biaya sampah juga oh iya mungkin termasuk itu ya benar mungkin disini lebih mahal daripada yang kota bisa mungkin juga karena kota karena banyak sampah dulu kan aku tinggal di desa terus kalau di desa gak mungkin ada apa namanya ada organisasi sampah yang tinggal di desa mereka dari kota harus sampai ke desa untuk ambil itu oh gitu sebenarnya kalau kamu punya mobil dan mobil membuat kamu bisa bisa taruh sendiri ya kamu bisa taruh sendiri ya nah misalnya aku masih punya alat-alat listrik yang rusak misalnya toaster toaster apa bahasa Indonesia iya toaster toaster nah punya toaster dulu kan toaster rusak itu gak berfungsi lagi nah terus itu aku gak boleh taruh tapi aku juga gak boleh taruh di sampah sehari-hari itu kita sebenarnya harus ke sana untuk buang di sana sama mesin jahitku itu juga rusak mesin-mesin atau kulkas atau mesin atau enggak kalau kulkas itu boleh di diambil oleh mereka ya kita boleh gak bawa sendiri kulkas ke itu ke tempat kebuangan sana aku gak yakin sih karena aku bawa ke sana tempatnya agak kecil nah terus bayangkan ada tiga orang yang bawa kulkas satu hari terus tempatnya full aku gak tau kalau kulkas atau oven atau mesin cuci misalnya itu boleh diambilkan dibiarkan ambilkan dari mereka tapi yang jelas barang-barang yang dibuang kayak gitu kadang elektron itu masih bagus-bagus dan masih berfungsi soalnya aku masih ingat tapi balik kerja dulu di ada satu teman kerjaku yang terlalu ya yang cari-cari kayak gitu kan soalnya dia gak mampu beli terus ada orang yang eh ini loh aku buang ini buang apa namanya dia buang kulkas kulkas kecil masih berfungsi masih berfungsi tapi kamu gak tau kalau itu di jalan kan itu di tepi jalan dia pas bawah itu iya kalau gitu tau tapi kalau kamu gak ketemu orangnya terus kamu lihat mesin cuci itu kelihatan keren kamu pikir terus kamu ambil terus pasti di rumah kamu sadari bahwa itu rosak udah balik kan lagi berada oh gitu iya tapi aku kadang-kadang gak paham karena memang kadang-kadang kami jalan-jalan sering ya lihat barang-barang yang kelihatan masih bagus cuman sayangnya banyak orang taruhnya sore hari karena baru boleh taruh sore hari nah terus kadang-kadang hujan salju angin what so ever terus barangnya rusak dari alam nah terus aku juga gak paham karena barang-barang kelihatan bagus terus di jerman ada beberapa portal di sana website kan lewat lewat website itu bisa jual barang yang second yang sudah dipakai nah terus barang itu sebenarnya juga ada fungsi untuk kasih ke orang maksudnya kamu bisa ha bagaimana ya website itu kamu bisa upload foto-foto terus bilang ya ini untuk kasih ke orang kami pernah kamu ingat dengan tempat tidur ini untuk ini untuk hadiah gitu terus nanti ya kayak gitu ya iya itu kayak grup Facebook ya kayak Facebook terus kami dulu taruh tempat tidur karena sudah gak dipakai terus nanti ada orang yang ambil oh iya senang sekali orang itu karena dia bilang anaknya pengen punya tempat tidur baru kalau orang Indonesia mikir ya mas kumpulin semuanya nanti kita jual ada orang seperti itu juga ada aku gak suka itu nah itu gak bagus kalau kamu kalau ada orang yang mau kasih ke orang lain hadiahkan ke orang lain terus orang itu pura-pura aja dia gak bisa terus dijual lagi itu gak itu gak baik tapi nanti dapat karma yang jelek ssssss kalau asli kok ya ya gak bagus banyak orang seperti itu aku gak suka itu gak the way it should be anyway kalau misalnya ada spammer di jalan itu gak boleh kamu taruh aja kalau itu gak punya mu itu kamu gak boleh kenapa kamu kok gak cocok nah kalau itu gak barangmu kamu gak boleh taruh aja seperti kamu lihat kok ada yang taruh spammer aku juga masih punya sofa aku mau buang aku mau taruh aja itu gak boleh oke jadi sekarang begitu aja lalu lain kali kita videonya sambung lagi kalau ada tema-tema yang menarik kalian juga bisa komentar mau tingkas tema apa oke terima kasih untuk yang mau nonton video kali ini jangan lupa videonya like, subscribe dan share untuk bisa semangat terima kasih mantap dadah aku tidur sekarang di sana ada mobil sampah yang ambil sampah nah yang spiambil itu kalian lihat kan itu besar terus mereka harus masukkan semua yang aku akak telap tadi terus juga cuma pakai HP karena pegang HP jadi kualitasnya mungkin jelek aku gak tahu nah sekarang mereka selesai langsung ada dua karena ada kayu sama yang lain kan seperti yang kemarin mencindaskan terus mereka oh iya mereka ambil semuanya untuk yang sip selesai akhirnya gak harus bawa sampah lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati